Hai perwakilan bisa ke depan ambil ini Oke kita lanjut mungkin dari adek-adek ada yang pernah buat ogoh-ogoh ada ogoh-ogoh mini di rumah udah pernah jadi ogohnya udah sempat ikut lomba apa buat hobi-hobi aja bisa membuat dari bahan bambu kayu maupun besi kalau mau bagus bisa kita menggunakan besi tapi kalau mau seadanya bisa kita menggunakan bambu atau kayu tergantung desain dan tema yang kita bakal buat nah cukup kuat jadi kalau satu karakter kita masih mending karena bebannya enggak terlalu kalau satu dua karakter biasanya kita pakai bebannya satu tumpuan maksud dari satu tumpuan itu adalah dari cakar ayam yang alas paling bawah ini ada namanya cakar ayam fondasi awal ogoh-ogoh jadi kemudian untuk tumpuannya teman-teman bisa lihat satu tumpuan kemudian satu tokoh kecil apalagi kita mau buat tokoh yang di atas itu lebih besar jadi usahakan tumpuan atau beban yang paling tinggi itu harus sejajar dengan ini jadi agar dia bisa seimbang ini contoh yang simpel di dalam satu dua ketemu di lapak tangan ini begitu juga sini satu dua ketemu ini satu dua jadi poin yang penting dalam pembuat dokogoh itu adalah badannya terlebih dahulu kalau istilahnya ini pale ini yang kita ukur terlebih dahulu baru kita bisa menentukan eh berapa tangannya berapa kakinya badan pun juga begitu dari sini 12 ketemu lubang pusar coba diukur sendiri pasti mau ketemu Hai berapa harusnya 12 12 masih mau ketemu bah kaki pun juga gitu 1212 jadi itu siku dasar untuk membuat gogoh untuk kurus dan gemuknya gogoh itu relatif tergantung karakter yang mau dibuat nah misalnya kalau ini sama ini saya anggap 10 cm eh 15 cm ke sini 5 ke sini 15 cm naik 15 cm ini turun badannya khusus lebih panjang karena pusarnya di sini ini 15 cm saya tambah lagi 5 cm khusus badan karena badan nanti bakal ini ada busana atau istilahnya common kalau kita pakai 15 cm itu bakal kelihatan kekecilan badan atau kate jadi kita harus tambah kasih kalau istilahnya pembuat gogoh kasih pemurib lagi biasanya itu kasih 5 cm kalau khusus yang butuh 5 5 cm kita kasih 5 cm bagi tiganya kita kasih kaki pun juga gitu ini boleh dipanjangin lebih sedikit untuk kaki ini ini juga boleh dipanjangin lebih sedikit untuk kaki bagian betis paha udah nyambung ke kaki bagian sini jadi ini paling untuk cari tapel itu sendiri pun juga sama dari leher bawah leher satu sampai dua nah untuk apa namanya ukuran kepala 12 untuk nyari ukuran tapel lebarnya halo tiang biasanya sesuai pengalaman dan sering apa namanya sering-sering juga sama teman-teman khususnya ini seniman-seniman gogoh-goh biasanya untuk ukuran lebar kepala itu kita pakai setengah dari bahu ini satu dua kita pakai satu aja setengah tidak memungkinkan juga untuk lebih besar itu biasanya khusus ke gogoh raksasa tapel pun juga ada dibagi menjadi dua pakem itu pakem tradisional ada pakem bumu ataupun yang kurus kemanusiaan atau yang lebih gembul lebih bulat itu pakem bumu yang lebih lonjong itu pakem menara tau apa? monyet nah itu manusia itu punya menara punya itu nah jadi itu tadi pengenalan tentang ukuran-ukuran dari badan tangan dan kaki tetang gogoh kemudian ada pun proses kedua yaitu pembentukan pembagian anatomi anatomi itu adalah otot-otot atau bagian-bagian tubuh leku-lekuan tubuh jadi disini polanya yang pakai disini pola bulat jadi kita ada bulat pertama dada bulat besar ke perut agak ngecil sedikit ngecil sedikit nanti ini bisa kita bagi sebagai bentuk yang mau sispek yang mau buncit itu bisa ya terus kemudian di tangan juga ada disini bulat disini bulat kemudian bulat di depan bulat di belakang bulat disini jadi ini seperti ini bulat-bulat semuanya bulat-bulat untuk pembagian begitu pun juga dengan belakangnya kita buat bulat-bulat-bulat oke paham ya untuk disitu paham ya nah setelah ini nah kalau ini contoh proses kita buat bakalan terlebih dahulu ini yang buat bakalan terlebih terlebih dahulu baru kita buat konstruksinya di tekan las kalau mau besi kalau mau kayu bisa jadi yang ini nggak isi besi nih khusus besinya kesini aja 1234 langsung besinya sini kalau bagian atas besinya cuma disini aja ngikat di bagian belakang kenapa bolong ini rencananya mau isi mesin karena ini bekal isi sayap nah itu juga pengenalan untuk ogogoh mini ada yang tanpa mesin dan ada yang dengan mesin gitu ini sebenarnya satu tahun yang lalu nih belum jadi nggak pernah diambil jadi ini proses buat ogogoh dengan bakalan terlebih dahulu kemudian ada proses timpungan seperti yang kita pada umumnya sekarang seperti koran kertas dan bahan-bahan lainnya yang bisa di diurai jadi ini misalnya ini jadi teman-teman bisa menggunakan kardus terlebih dahulu agar agar apa namanya agar lebih bulat bulat lagi atau nggak langsung dengan koran bisa di atau koran kertas bisa kita lilit tapi tentunya korannya itu harus di remes dulu atau dibejak biar lebih apa namanya nggak kaku biar lebih lembut dia dibejak kemudian dililit-lilit juga bisa dilipat-lipat juga jadi contohnya nah jadi ini saya pakai ini LKS sebenarnya LKS bekas ini saya dapat emang dari pengepul atau penjual saya belinya jadi tips untuk mejak koran pun ada caranya yaitu kita bejak terlebih dahulu hancurkan luapkan semua emosi disini ya jadi kita bejak terlebih dahulu kemudian kita buka kita buka cara kedua yaitu adalah kalau mungkin anak-anak belum bisa buat adonan biasanya kalau buat adonan kue itu kayak gini jadi ke dalam dia ke dalam jadi bagian luarnya itu rata jadi bagian dalamnya lipatnya ke dalam terus ke dalam nah jadi bentuknya kan seperti ini oke jadi biasanya kalau udah seperti ini lalu kita tempel oke oke ya tahap-tahapnya kalau ini kan masih kurus bisa ditambah lagi bisa ditambah lagi kalau memang ini kan misalnya mau buat badan nggak mungkin kita pakai koran kumatis banyak bisa teman-teman pakai kardus dulu atau buat bulat seperti ini dulu buat bulat seperti ini bisa juga ini lebih ngirit sih sebenarnya ngirit koran jadi bukan ngirit sih ngirit koran tapi ngeluarin ini ngeluarin kardus atau kertas ini jadi usahakan saat penempelan koran atau pembuatan bakalan tahap pertama usahakan dia harus padat harus padat jangan sampai lembek karena ini berpengaruh untuk tahap selanjutnya jadi usahakan biar padat nah ini cara nempel gimana tentunya pakai selasi kertas biasanya ini soalnya pernah saya punya pengalaman teman dia beli clay ditaruh di rumah tau-tau ibunya naruh di kulkas dikira coklat ya ini clay tekstur clay sama seperti tanah liat tanah liat tapi clay ini adalah tanah liat buatan jadi clay pun ada beberapa jenis ada clay coklat, ada clay putih, dan ada clay yang warna abu-abu clay coklat itu tanah liat, clay putih itu terbuat dari bubur kertas kemudian clay abu-abu terbuat dari apa namanya olahan dari bubuk batu jadi kayak semen jadinya jadi ini clay ini bisa dilembutkan atau dilembekkan menggunakan air benar, bisa menggunakan air proses keringnya itu agak cepat proses keringnya agak cepat sekitar kalau kering total satu hari kemudian kalau setengah matang itu hitungan berapa jam aja kita udah bisa kering di bagian luarnya tentunya bagian dalamnya masih belum jadi clay ini kalau tanpa kerangka tanpa bakalan mudah retak, mudah batah jadi teman-teman yang sudah biasa menggunakan clay pasti tahu karakter dari clay itu sendiri nah, clay ini biasanya digunakan untuk membentuk jari-jari kaki kapel nah, kalau mau keseluruhan pakai clay bisa saja agak berat kembali tergantung konstruksi yang kita inginkan biasanya lebih halus nah, biasanya clay ini saya menggunakan clay putih ini patah banyak ini udah 2 tahun yang lalu ini di rumah mangkrak saya ambil aja sebagai alat peraga disini clay disini saya buat kaki bagian kaki ini clay putih tentunya ini ada juga nih apa namanya ini saya pakai lidi apa maksudnya saya lidi ya lidi lidi kalau bambu kecil ini saya pakai lidi kemudian kita buat di sini yang masuk itu ya bentuk clay ada pun juga alat bantu untuk membentuk clay buat detail kita bisa menggunakan jarum kuas untuk menghalusin kemudian kita menggunakan lidi atau suatu benda yang agak tajam eh bukan tajam lancip agak pipih dan lain-lain tergantung selera dari pembuat sendiri nah itu untuk bahan-bahan yang bisa kita dapatkan untuk alat-alat yang bisa kita beli itu juga ada disiapkan nah ini namanya alat pembentuk clay atau lebih dikenal sklupting slapting ini ada slapting bentuknya ada yang berbeda-beda kemudian ini karakter yang paling sering banyak diminati ini yang besi bisa digunakan media basah maupun media kering kemudian ini yang murah meriah banyak juga digunakan untuk alat pembantu nah setelah dibentuk dengan ini kita bisa menggunakan halusnya dengan kuas nah setelah clay terbentuk setengah matangnya itu kita bisa haluskan dengan jari tangan saja untuk membuat teksturnya lebih lembut jadi biasanya kalau kita nempel clay itu agak agak susah jadi dia akan precot-precot milah jadi kita harus nunggu setengah matang dia baru kita bisa istilahnya seperti urut lah dia baru bisa nah ini contoh tuple yang saya buat ini tuple-nya saya menggunakan mata mata soplen ini kita ada di miniatur kalau teman-teman mau nanti berkarya bisa kunjungi IG miniatur disana ada produk-produk mengenai tentang ogogoh besar maupun ogogoh mini bakalan tuple itu sendiri pun simple seperti ini yang buat atau enggak teman-teman bisa buat bulat kertas dibulatin aja bulat seperti kepalan bentuk apa namanya bentuk ya bentuk kepala bentuk kepala dari karakter yang mau dibuat nah setelah tahapan clay clay itu sebenarnya enggak bisa di amplas untuk membuat halus bisa sih di amplas cuma setelah amplas itu harus dilapisi akrilik atau cet yang memang karakternya cetnya itu apa namanya hasil akhirnya itu seperti karet atau enggak bisa dilapisi lempok itu tahapannya pun bisa tiga kali karena kalau clay di amplas setelah di amplas langsung di cet itu bakal hasilnya berbulu atau bintik-bintik jadi tidak disarankan untuk di amplas oke setelah itu teman-teman langsung menuju ke proses ngecet ngecet ogoh-ogoh bisa kita menggunakan cet air yang seperti yang pada umumnya itu saya sendiri pun bisa menggunakan akrilik akrilik yang sering teman-teman pakai yang lukis juga bisa kalau water water perop atau water color bisa saja cuma untuk di saat keringnya itu dia bakal kalau kita usap dengan air dia bakal luntur dan ada noda yang membekas di tangan atau di tisu yang di saat kita usap jadi saya harapkan kalau saya rekomen sarankan lebih menggunakan ke cet air seperti karakter akrilik atau maries akrilik maries itu lebih bagus dan kalau mau menggunakan cet minyak pun juga bisa tapi kalau cet minyak lebih bagusnya kita menggunakan airbrush sped alat bantu kalau kuas lebih disarankan menggunakan cet akrilik nah warna-warnanya pun bisa kita kombinasikan di sana biasanya ada proses pewarnaan itu beberapa layar kita menggunakan warna muda terlebih dahulu kemudian warna gelap terlebih dahulu baru warna gelap itu untuk membuat shading shading itu adalah yang mana bagian gelap yang mana bagian terangnya biasanya kalau bagian pewarnaan yang bagian gelap otomatis ada di bagian siku-siku siku-siku lebih gelap karena dakinya ngumpul disini ya jadi siku-siku lebih gelap ini lebih gelap disini bagian sini lebih gelap jadi itu mungkin teman-teman bisa lihat referensi di social media sangat banyak referensi tentang ugogoh baik ugogoh besar maupun ugogoh mini teman-teman bisa pakai disana sebagai referensi nah setelah pewarnaan ada proses mayasin mayasin itu terdiri dari dua juga mayasin dengan realis realis itu adalah bagian rambut itu kita menggunakan usahakan dia apa yang namanya seperti asli lah jangan rambutnya dibuat dengan clay atau keras gitu loh kita menggunakan rambut bisa menggunakan rambut sintetis rambut asli juga bisa kalau mau ketukang kukur nyari kemudian kita bisa menggunakan serabut kelapa bahan alami juga kita bisa menggunakan perasok itu juga ada jadi kreasi dari teman-teman sendiri bahkan ada yang membuat rambut itu dari kalau tahu maku apa yang bilang maku tembakau tembakau juga bisa tapi tembakau yang agak-agak panjang itu biasanya kalau enggak sih biasanya kalau merokok itu bisa untuk sebagai rambut kumis pun juga bisa kapas bisa cuma tahan daya tahannya agak kurang nah setelah itu ada proses ngamenin ngamenin masih sama kalau karakter cowok biasanya ada minimal dua dua apa namanya dua dua kamen satu kamen kedua saput kemudian ada pun juga biasanya ditambahin seperti bulu sebagai tahap proses ketiga ada juga ini kamen ada juga yang style-style pewayangan biasanya itu menggunakan kayak apa namanya kalau teman-teman tahu kayak celana dia kain warna hitam dulu kemudian warna putih atau merah baru kamen baru saput seperti itu juga boleh kemudian setelah kamen biasanya ada selendang setendang entah itu karakternya lebih kebat atau mengembar nah setelah itu ada proses payasan payasan pada umumnya sering kita kenal dengan tatahan atau apa mau bilang ya payasan pat payasan pat itu seperti ini jadi kita menggunakan kertas sole harus menggunakan sole karton buku gambar kertas biasa bisa cuma daya tahannya yang kurang atau lebih mudah hancur jadi teman-teman disarankan menggunakan sole tapi kalau mau memang cukup untuk beberapa beberapa hari untuk membuat karya itu gak apa-apa sih kalau menggunakan buku gambar atau yang lain kembali tergantung dari selera teman-teman dan tujuan dari karya yang mau dibuat nah contoh jadinya seperti ini ini sole yang sudah dibentuk atau sudah ditatah kemudian diwarnai dengan prade kemudian diisi alas atau lapisan di bagian belakangnya itu biasanya menggunakan bludru teman-teman juga bisa menggunakan kertas diwarnai aja nah setelah itu ada tahap hiasan dari pepahiasan itu dengan bisa menggunakan murte ini pada umumnya namun kreativitas bebas ya dalam arti kreativitas bebas itu kita tidak harus mengarah dengan payasan tatahan harus menggunakan clay harus menggunakan cat ini cat ini enggak ini adalah bentuk kreativitas apapun ide kalian apapun keinginan kalian bisa kalian buat yang penting masih masih pada pakemnya itu sendiri biasanya payasan bisa kita menggunakan clay atau bisa kita menggunakan koran yang dibentuk kan banyak itu yang buat kataannya lo dibentuk kemudian bulat-bulat koran itu juga bisa kemudian ada pun juga yang menggunakan biji-bijian biji-bijian seperti kacang hijau injin beras itu bisa kita gunakan untuk membuat payasan biasanya contoh kacang hijau kita bentuk pola bulat terlebih dahulu kacang hijau bulat dua kali lingkaran kemudian bagian dalamnya kita bisa menggunakan apa biji apa warna yang lain kemudian bagian lebih banyaknya bisa kita menggunakan injin yang dicacak jadi kecil-kecil dibintik itu bisa untuk payasan bisa menggunakan apa namanya kulit kelapa juga bisa kita bentuk olah seperti itu gunakan kli juga bisa pokoknya kreativitas kalian pasti luar biasa nanti dicoba-coba untuk bagian payasan gimana caranya biar pangus karakter ogok-ogok yang dibuat biar pangus setelah payasan tentunya ogok-ogoknya pasti sudah jadi nah setelah jadi kita tujuannya untuk apa kalau di arah ogok-ogok ini kan di arah bisa aja sih cuma kurang adrenalinnya kurang misalnya ogok-ogok ini paling kita pajang di kamar di ruangan atau enggak bahkan kalau mau dilombakan bisa dilombakan nah tentunya saat dilombakan teman-teman yang harus diperhatikan saat mendisplay karya saat dilombakan misalnya satu ogok sudah jadi disana bakal ada proses pembuatan dan proses bukan proses pembuatan dan sinopsis tau sinopsis sinopsis adalah cerita dari ogok-ogok nah kalau ini contohnya proses pembuatan ini dimaksudkan bagaimana biar juri itu tau bagaimana cara pembuatannya benar gak dia yang buat atau beli ogok-ogok kemudian cerita dari ogok-ogok jadi apa sih cerita dari ogok-ogoknya itu sendiri jadi ini harus kita siapkan disini jadi itu poin penting juga disaat mendisplay ogok-ogok apabila ingin dilombakan mungkin itu tadi pemaparan terkait proses dasar dalam pembuatan ogok-ogok mini jadi untuk teman-teman kalau ada pertanyaan bisa ditanya atau gak ada hal yang kurang jelas yang saya sampaikan bisa ditanya lagi sampai sini ada pertanyaan akhirnya bisa bisa ada yang mau ditanyakan gak proses tahap mana yang mau ditanya ya keriput keriput oh iya benar-benar tadi saya lupa juga menyampaikan untuk klik bisa kita menggunakan keriput tapi prosesnya agak lama harus kita konsen detailnya buat kerutannya biasanya kalau buat kerutan itu biasanya kita menggunakan tisu nah tisu pun tahap tisu pun ada prosesnya ada tekniknya jadi kalau misalnya kita pakai tisu basah tisu tisu wajah kita nyabut tisu wajah itu kan satu lay nah satu lay satu lay itu ada bagian ada tisu ini kan tisu ini kan satu lay kita cabut satu lay segini ini pun satu lay ini kita ada bagian bagian lagi jadi untuk membuat kerutannya tipis kita bagi dia bagi dua kalau kita mau buat kerutannya tebal ini kita langsung pakai nah proses masang dari tisunya itu agak susah harus ada tekniknya jadi biasanya ini media kita lem dengan menggunakan lempox lempox cair campur air dicampur kemudian tisunya kalau ogok-ogok kecil kan tisunya agak besar ini bisa kita bagi menjadi empat bagian atau lebih kecil tergantung nyamannya adik-adik berkarya jadi setelah ditempel lempox baru kita tempel ini untuk membuat seratannya kita menggunakan kuas itu harus satu satu jalur gak boleh gini gak boleh ngebug harus satu pelan-pelan itu baru kita bisa buat seratnya pelan-pelan tentunya kuasnya harus menggunakan lempox isi lempox lempoxnya itu harus agak cair jadi jangan terlalu banyak kalau bisa diporsikan itu kurang lebih 5 banding 1 atau maksimal 5 banding 1 1 banding 3 bisa jangan 1 banding 2 maksimal 1 banding 3 ya cukup paham ada yang pertanyaan lagi tanggogoh mini nah untuk tadi payasan juga bisa kita menggunakan lem tembak tau lem tembak apa dan lem tembak itu lem tembak yang ada kayak pistol itu bisa kita gunakan untuk buat payas kita bentuk dulu polanya polanya kita bentuk bagian alasnya kita bentuk seharusnya gimana baru kita buat pakai itu seret seret seperti apa boleh nah untuk betty otak ogogoh biasanya kita ada menggunakan kayu kardus maupun kt apa namanya kt kt kts kt kts 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 kita langsung pengenalan atau langsung eksekusi saja ya nanti sekalian sembari kita berproses kalau mau yang ditanyakan bisa ditanyakan langsung oke setuju siap dah jadi disini kita langsung praktek bersama murid-murid SMP teman sastra nah disini saya lagi membagikan bahan-bahan yaitu bruka clay dan plaster nah dalam video ini kebetulan mikrofon lagi mati dan suaranya jadi hilang jadi saya akan dubbing disini oke ikuti terus video proses pembuatan ogogoh mini oleh siswa-siswi SMP teman sastra nah dalam video kali ini sesuai dengan janji kita kita bakal ngadain giveaway dengan syarat khusus siswa-siswi SMP teman sastra wajib menonton video ini sampai full nah setelah itu langsung komen di kolom komentar dengan menyertakan nama nama sendiri nama kelas dan sedikit kata-kata penyemangat baik itu kritik saran dan kata-kata lainnya nanti pemenang bakal kita undi di tanggal 31 dan nadiah langsung diberikan di tanggal 31 khusus untuk siswa-siswi SMP teman sastra terima kasih semangat berkarya dan berkreativitas tanpa batas dan maksimal tinggal selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati bagian ini dengan air bagian atas bagian atas ya setelah itu tangan basah bisa dilap dulu tangan nah baru kita rapikan sedikit selamat menikmati dah oke dipnya masang masang kelopak mata yang bagian dalam ini kita tarik sedikit biar dia mau kuning selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 baru kita merapikan sekarang kalau terlalu banyak kita gomplir selamat menikmati sudah di bagian mata ini lurus matanya ini kita tarik kita tekan nih terlalu banyak kita tarik nah bagian pipi paling ini dari bawah misalkan dia biar buruk begini tekan nih pipisnya terlalu banyak kita tarik terlalu banyak kita tarik kalau bisa di bagian hidung biar bisa nyambung langsung ke hidungnya nih terlalu banyak kita tarik 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 nah ini loopnya segini kalau bisa buat disini kalau enggak biasain aja ini setelah naik turun ini setelah naik turun habis itu narik narik lagi ke atas ini biasa tempat paling yang bagian bawah naik ke itu setelah ini naik baru turun baru lingkar kalau bisa kalau mau mulutnya biasa aja tinggal di sini tinggal turun aja juga bisa terlalu banyak kita tarik hidung ya tinggi yah nah tinggi yah tapi ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton